Intro Kenapa pesepak bola itu covid cuma 4 hari sembuh? Jawabannya karena protein dan suplomennya tercukupi. Ibrahimovic kemarin kena covid, langsung dia bilang dia gak kenapa-kenapa-kenapa karena nutrisi tercukupi. Nah kalian tahu Indonesia banyak orang yang gak tercukupi nutrisinya. Sampai segini kalian paham? Jadi kalau ditanya obat covid ada? Gak, obat covid yang langsung membunuh itu gak ada. Adanya adalah obat yang meringankan gejala pada paru. Nah terus kedua yang bisa mengalahkan covid adalah antibody kita. Limfosit, imunoglobulin G dan M. Makanya kalau di rapid ada IgG-EGM. Kalau ada swab juga IgG-EGM. Paham? Nah kenapa kok di swab? Sekarang saya jawab. Telur selalu bertanya. Kenapa di swab? Gini bos. Virus covid ini, virus itu kan RMA. RNA itu zat, ya kayak ada DNA, ada kimia. Jadi kayak sel itu saya terangkan secara singkat. Ada sel, ada kromosom, kromosom ada RNA. RNA ini yang bawa game, ya. Nah virus ini itu bisa nyerang kalau ada cantelannya, bro. Nah ada cantelannya. Jadi kayak gini. Nah ini, 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 ini adalah, ini virus. Ini virus, saya ulangin. Ini virus. Nah ini tuh ibaratnya adalah sel. Sel tubuh. Sel tubuh kita tuh kayak gini. Ya nggak segede ini, tapi nggak paja sel tubuh kita kayak gini. Nah virus ini, ini virus. Virus ini tuh bisa nyantel kalau cangklongannya ini sesuai. Paham? Nah ternyata, yang sel-selnya sesuai amin itu ditenggorokan. Sama diparu. Makanya virusnya itu langsung nempel ditenggorokan. Tak! Langsung diparu. Tak! Tubuh kita alarm. Woy! Bro, ada orang asing, bro. Sikat! Orang asingnya siapa? Wah anjing, covid-19. Langsung, dia ngasih tentara. Nah, kalau tentaranya menang, ya kita sembuh. Makanya disebutnya self-limiting disease. Memang kalau imunnya kuat. Makanya Neymar, terus kemarin Ibrahimovic, Robert Pattinson bisa sembuh 4 hari. Kenapa? Bro, atlet kuat imunnya. Virus masuk diajar langsung sikat. Paham? Sampai sini paham? Kenapa kok disuap? Karena swab ini, reseptor virus covid paling banyak tuh disini, bro. Tenggorokan. Tenggorokan sama perbatasan hidung dengan tenggorokan. Makanya disuap. Harapannya dilihat selnya. Oh, no covid-tesu. Gitu. Makanya saya, nanti akan kaitan kenapa saya solusinya swab gratis. Paham? Nah, Mas Tirta, berarti kalau orang kena virus, berarti orang yang pernah kena DB, orang yang pernah kena DB atau influenza dulu lebih kuat. Betul. Kenapa? Itu kayak kapalen. Contoh, kamu kalau main gitar, ini kan kapalen, kayak saya. Contoh, orang kena DB. Orang kena DB, orang kena tipes, oh, tipes bakteri, sorry. Orang kena DB, terus orang kena hepatitis, orang kena virus influenza H1N1, dia posisinya akan lebih kuat. Kenapa? Karena antibody-nya sudah biasa diajar. Makanya yang kena covid rata-rata orang kaya. Itu alasan kenapa orang gelandangan, orang gila, orang di pasar jarang kena. Karena tentaranya sudah siap. Paham bosku? Itu, itu, itu teori utamanya ya. Itu teori utamanya. Saya terangkan dulu nih. Biar kalian nggak salah kaprah. Jadi kalian tahu, memang benar virus ini bisa sembuh sendiri kalau imunnya kuat. Nah, kalau imunnya nggak kuat, pakai obat penunjang. Nah, ini, ini baru bahas. Baru bahas strukturnya. Makanya kalau kalian tanya, kenapa orang gila nggak pernah covid? Karena imunnya kuat, mas. Bacilah, sampah dimakan aja, kuat dia. Kenapa covid rata-rata menyerang orang yang menengah ke atas? Karena tubuhnya belum biasa disikat. Bro, paham kan? Nah, dari sini kan kalian tahu. Kenapa ke orang gila, gelandangan, pasar nggak kena. Makanya, semakin sering kalian di lapangan, malah rakenek-kenek. Kenapa, bro? Debu jalanan, polusi, makan cuma nggak cuci tangan aja, aman itu orang-orang. Kenapa? Karena kita imunnya kuat duluan. Itu alesan. Kenapa orang di lapangan kuat. Tapi, virusnya masuk nggak menginfeksi. Ngopo, kuat, bro. Awake kuat. Coba kamu lihat. Kuli, bangunan. Masuk angin, kerohan, sembuh. Makanya, semakin dulu dia kena penyakit, ini covid mental. Itu alesan kenapa yang kena covid rata-rata, menengah ke atas, perkantoran. Dari dulu saya teriak perkantoran. Kenapa? Karena orang perkantoran itu ringkeh. Paham, bro? Makanya, disinilah saya bangga. Alhamdulillah, saya pernah nggak enak, pernah hidup di jalan, pernah kurang mampu. Disini saya bilang, orang-orang yang hidup di jalan, terbiasa dikeras, itu imunnya lebih kuat, mas. Itu alesan kenapa, akun telur bertanya, kenapa orang gila nggak pernah kena? Kenapa gelandangan nggak pernah kena? Kenapa jaring nggak kena? Kenapa saya nggak kena? Karena kita pernah hidup keras, bro. Bersyukurlah kalian yang hidup keras, karena dengan adanya covid, kalian yang selamat duluan. Itu alesan, bro. Makanya covid ini menjadi seleksi bahwa, jangan nyepelein orang kecil, karena yang selamat duluan, sekarang orang kecil. Karena mereka terbiasa hidup keras, hidup susah, makan nggak enak, bakterinya banyak, otomatis tentaranya lebih kuat. Itulah alesannya, kenapa saya terangkan dulu, pelan-pelan ini di level 5. Pam, kenapa ke orang kantor lebih sering kena? Mas, sekarang saya terangkan orang kantor. Kembali lagi, covid itu antibody kita. Orang kantor, cuma duduk dari jam 7 pagi, kerja ngadep laptop, kena AC, nggak kena matahari, duduk tok, makan fast food, delivery, pulang jam 8, tidur kurang, main HP terus, kena AC, kalau kena covid, tentaranya lemah. Itu alesan klaster perkantoran di Jakarta paling gila. Kenapa DKI paling fatal? Karena orang-orangnya kerja di kantor. imunnya lemah.